Maka kemudian kita akan dengar bagaimana Pak Satri Haris bisa membicarakan peluang dan pilihan yang ada di tangan kita hari ini. Sewaktu dan tempatnya saya persilahkan pada Bapak Satri Haris. Baik, terima kasih moderator Pak Bang Sarca. Udah lah, Udah Sarca Putra selaku dosen di program studi sosiologi dan yang terkhusus yang saya sayangi bundo kita bersama, Budekan. Yang saya sudah kenal beliau itu sejak join di grup atraksi pariwisata. Dan Alhamdulillah beliau sekarang memimpin di Fakultas Imus Sosial Universitas Negeri Padang. Dan beliau sangat aktif untuk menggerakkan pariwisata dan beliau juga backgroundnya sejarah. Dan pertemuan hari ini juga tidak lepas dari rencana Tuhan. Jadi di akhir tahun 2020 itu saya ketemu sama Pak Doktor, Pak Doktor Eka di salah satu momen ya. Jadi kita sama-sama jadi panelis untuk komisi informasi ya Pak Doktor ya. Dan hari ini ditunaikan janji untuk sharing kepada teman-teman terkait dengan ekonomi kreatif dan kota kreatif. Jadi izin nanti saya share screen dan sebagai pengantar kepada teman-teman, sangat kenal nama saya Satria Aris. Untuk informasi lebih lanjut itu sangat mudah mencari saya di sosial media. Itu ada di Instagram ataupun di Facebook. Jadi itu adalah rekam jejak yang saya coba membuat frame. Jadi nanti teman-teman bisa cek apa-apa saja yang saya lakukan. Karena kalau kita sudah berbicara tentang ekonomi kreatif dan juga kota kreatif, itu tidak akan lepas dari yang nama itu adalah digitalisasi. Dan kondisi hari ini harusnya kita bisa menyikapi dengan sangat-sangat wajar ya. Misalnya mungkin dulu kita sudah berstudy ya secara offline ya, datang ke kampus ya. Hari ini sudah sejak bulan Maret, sejak ditetapkan pandemi COVID-19 oleh pemerintah Republik Indonesia dan bergeser menjadi PSBB, kemudian juga ada AKB sampai dengan PPKI Mikro, dan hari ini kita juga merasakan di Kota Padang adalah PPKI Berurat. Cuman di sini yang harus kita tarik adalah bagaimana kondisi hari ini membuat kita anak muda untuk melakukan sesuatu. Awalnya tadi saya yang akan memberikan pengantar, cuman di sini ada wali kota ya, karena kita sedang mengejarkan satu proyek juga terkait dengan 352 tahun Kota Padang. Jadi Padang sebagai ibu kota provinsi, insya Allah di tanggal 7 Agus itu akan masuk ke 352 tahun, dan insya Allah tahun besok pun juga wali kota bupati se-Indonesia akan datang ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan rangkaian kegiatan apeksi di situ, di mana itu akan menjadi peluang untuk teman-teman. Dan di sini juga tidak hanya mahasiswa sosiologi, jadi saya sudah invite beberapa teman ataupun kolega di sini, ada tadi dari Balayrung Hotel, saya lihat ada Pak Bukhari Bakter, Direktur Hotel Balayrung yang merupakan perusahaan daerah dari Provinsi Sumatera Barat, terus kemudian juga ada dari TDC UNAN, Tourism Development Center ya, kalau di UNP ada PKPOR namanya, PKPOR ya, jadi untuk pariwisata, terus kemudian juga ada Pak Sun Hadi dari Telkom, jadi berbicara tentang ekonomi kreatif, berbicara tentang kota kreatif, berbicara tentang digitalisasi, tidak akan lepas dari yang namanya itu adalah kolaborasi, saya izin saya screen teman-teman untuk memudahkan, dan bahan ini akan saya share nanti kepada Pak Dosen ya, Bang Sarca, saya share, ini materi untuk pagi ini, ekonomi kreatif, jadi kuncinya adalah digitalisasi itu penting, saya minta saja nanti kepada moderator, untuk mengingatkan berapa menit saya harus paparan ya, karena bahannya lumayan banyak ya, jadi bicara masalah digitalisasi, sama halnya dengan hari ini, kita tidak pernah menduga bahwa kita akan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh negara-negara yang dalam kategori ya, negara maju, yang mereka sudah belajar daring sejari ini, tapi kita belajar daring karena kondisi ya, itu perlu kita kunci dulu, karena kondisi kita tidak bisa bertemu secara offline, kita harus menggunakan platform pelaku komunikasi, yang dahulunya Zoom menjadi sangat-sangat aneh mungkin di mata mahasiswa ataupun siapapun hari ini, tapi kita lihat kondisinya, semua pertemuan dan lain sebagainya menggunakan platform komunikasi, mulai dari hybrid ya, kalau hybrid kan konsepnya itu dihadirkan ya, atau materi di dalam satu frame, kemudian peserta juga bisa mendengarkan melalui telpon genggam mereka, melalui laptop dan lain sebagainya. Terus kemudian juga pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang empat poin teman-teman, yang pertama itu adalah ekonomi kreatif, jadi ekonomi kreatif bukan soal saya mengajarkan teman-teman tentang definisi, tapi kita adalah menyepakati segala sesuatu supaya tuntas dulu di awal. Yang kedua itu baru kita berbicara tentang ekonomi kreatif dan ekosistem digital, yang dimaksud dengan ekosistem itu seperti apa, terus kemudian yang ketiga nanti saya akan memberikan referensi kepada teman-teman mahasiswa, dan juga kepada para kolega yang menjoin, tentang bisnis kekinian dan seperti apa pentingnya digitalisasi. Dan yang poin terakhir itu, kita akan berbicara tentang planning, strategi, dan goals. Karena kenapa? Karena kalau seandainya kita hanya mempunyai perencanaan saja, tanpa ada strategi dan ada capaian, kita tidak akan sampai. Jadi kalau saya menyebutkan di 2021 ini, kondisinya itu saling jaga, saling bantu, sama-sama sampai. Jadi saya kunci dulu poin pembicaraan hari ini terkait dengan ekonomi kreatif, yang saya hubungkan dengan niat baik Pak Wali dalam mengembangkan kota Padang menjadi kota kreatif, yang saat ini Padang sudah punya program ya, 11 kecamatan. Jadi satu kecamatan akan punya beberapa kawasan, ada kawasan heritage, kemudian juga ada kampung ekraf, kemudian juga ada kawasan bahari, dan lain sebagainya. Oke, ini gambaran secara umum peta ekonomi kreatif Indonesia, teman-teman. Jadi dari 132 juta pengguna internet itu, 40% sudah menggunakan yang namanya itu sosial media. Maka saya sampaikan tadi, kalau teman-teman ingin tahu tentang saya, teman-teman bisa cek di Instagram ataupun Facebook saya. Misalnya kegiatan-kegiatan ini, teman-teman posting di story, kemudian mention ke Universitas Negeri Padang, kemudian mention ke Pak Wali, kemudian juga mention ke saya, nanti juga akan membantu untuk meningkatkan yang namanya itu followers dari kampus kita juga. Jadi kita kunci bahwa ada 60%, ada 60% orang di Indonesia itu yang masih tidak menggunakan sosial media. Makanya di dalam berpromosi pun juga war of both ataupun promosi dari mulut ke mulut menjadi satu hal yang sangat penting. Dari 132 juta pengguna internet di Indonesia, kita di Indonesia itu ada 261,1 jiwa populasi. Kita punya ratusan bahasa, kita punya pulau, kita punya grup etnis, dan kita punya 500 kota kabupaten. Dan untuk hari ini ya, Indonesia dalam kondisionalnya, tantangan terbesar hari ini di Indonesia dalam konteks ekonomi kreatif adalah kesenjangan, kemudian juga akses yang tidak merata terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air besi, dan kebutuhan besar. Dan dengan kemajuan sebaran akses teknologi informasi dan komunikasi, terdapat konsekuensinya itu adalah friksi sosial, disinformasi, hingga radikalisasi. Jadi bersyukur kita hari ini yang masih bisa berada, bisa stay di Sumatera Barat, daerah yang sangat kental dengan adat dan budayanya, yang mayoritas sudah menggunakan sosial media, yang akses kemana-mana sudah sangat mudah, dan yang perlu kita syukuri itu adalah bagaimana kita masih bisa bertukar kabar untuk siapapun, teman-teman kita. Walau dalam keterbatasan, walau dalam PPKM darurat, dan lain sebagainya. Kuncinya adalah mensiasati segala sesuatu. Jadi ini peta ekonomi kreatif Indonesia sebagai gambaran kepada teman-teman, karena jujur saja, saya dari Sumatera Barat, saya dari kota Padang, saya juga sudah melihat bagaimana Indonesia bagian tengah, bagaimana Indonesia bagian timur, sudah sampai mengaktifasi di kota Kompaten, saya hanya ingin sampaikan bahwa Sumatera Barat adalah menjadi tempat yang paling recommended untuk tumbuh dan bertumbuh, menurut saya. Dan saya juga berpendidikan, lahir, besar, berpendidikan, dididik, dan ditempa juga di Sumatera Barat, dan profesor saya pernah bilang sama saya, kamu tidak perlu bergeser ke pulau sebelah, cuma kamu pastikan saja, jika kamu punya nilai jual ataupun posisi tawar, kamu akan bisa kemanapun dan melihat pindahnya Indonesia. Saya itu, saya kunci sampai hari ini. Makanya saya putuskan untuk stay di Sumatera Barat, dan Alhamdulillah saya masih bisa berkiprah dan bertemu dengan teman-teman kota Kompaten se-Indonesia. Terus kemudian di ekonomi kreatif, teman-teman kita basic dulu nih. Jadi saat ini saya juga join ya di tim Naska Akademik bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata dalam hal ini adalah bidang ekonomi kreatif, kita sedang membuat yang namanya itu Rancangan Perda Ekonomi Kreatif. Rancangan Perda ini tahun ini dilaksanakan, tim Naska Akademik sedang merampung subsektor mana saja yang menjadi unggul. Dan di situ nanti teman-teman bisa melihat apa ya peluang yang bisa saya lakukan. Jika saya masih status menjadi mahasiswa, saya akan melakukan bisnis ini. Jika saya sudah tamat kuliah, saya tidak pernah cemas lagi dengan pemikiran, besok saya akan kerja di mana ya. Bisa nggak ya saya buka usaha dan lain sebagainya. Ataupun mungkin teman-teman di sini yang para kolega, yang basicnya itu pelaku bisnis, yang mungkin masih bermain dengan bisnis-bisnis yang di luar konsep ekonomi kreatif, bisa memanfaatkan sektor-sektor yang ada. Jadi pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 itu, pada pasal 1 sudah jelas disampaikan, yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu adalah kreativitas manusia. Jadi teman-teman harus berkreatif, berkreativitas. Teman-teman harus melakukan sesuatu. Teman-teman nggak bisa diam. Jadi saya bayangkan satu gini, pisang goreng harganya Rp1.000 tahan sehari, pisang kipas harganya Rp8.000, bisa di box, di kali Rp30.000 harganya Rp240.000. Itu produk kreatif, teman-teman. Itu perlu dikunci dulu. Sekarang di daerah kita, di tempat kita, di kanan-kiri kita, kita punya apa? Itu yang kita konversi. Jadi di ekonomi kreatif itu, ada berbicara tentang kreativitas manusia. Jadi lebih ke pertama itu adalah people. Manusianya yang menjadi penentu. Kemudian yang kedua itu ada yang dimaksud dengan warisan budaya. Saya sampaikan tadi, Sumatera Barat itu kaya akan adat dan budaya, teman-teman. Apa yang menjadi warisan budaya, ini bisa dikonversi menjadi produk ekonomi kreatif. Nanti saya kasih sampah. Kemudian ada ilmu pengetahuan. Tadi Pak Wali juga sampaikan, bahwa Sumatera Barat itu adalah gudangnya pemikir. Siapa sih yang tidak tahu dengan orang-orang Sumatera Barat? Apakah orang Sumatera Barat tidak dipertimbangkan? Contohnya saja nih, misalnya kita kenal dengan Pak Andri Nofchaniago, itu kakaknya Bundoh, Suki Fatima, yang sangat dekat dengan Pak Presiden Jokowi dan membuka akses untuk orang bisa tahu dengan posisi selatan. Itu prestasi, itu potensi. Itu yang dimaksud dengan seberapa penting orang Sumatera Barat di Ganca Nasional. Tanggal 12 kemarin, Hari Kooperasi Nasional. Hari Kooperasi, dapat kooperasi siapa? Siapa yang mengedukasi orang bahwa berkelompok menjadi satu hal yang sangat menarik, dibentuk dalam kooperasi. Ada Bung Hatta. Tokoh-tokoh, tokoh-tokoh kita sangat banyak. Dan satu lagi, di Sumatera Barat pun, misalnya kalau kita berbicara masalah perempuan dan emansipasi, perempuan tidak perlu menuntut emansipasi. Karena kenapa? Perempuan sangat dihargai di Sumatera Barat dan mendapatkan porsi untuk berbicara dan berkiprah. Buktinya saja, Dekan Fakultas Ilmu Sosial saja adalah perempuan. Kemudian juga ada Bu Doktor Ekta di sini, dari TDC Unan. Lio juga doktor, dan belio juga perempuan yang berkiprah di bidang destination tourism. Dan selanjutnya, teman-teman, pada pasal 2 dan 3, undang-undang juga sudah mengatur yang namanya itu pelaku ekonomi kreatif dan bagaimana ekosistem. Jadi, kalau teman-teman sudah masuk ke dalam subsektor, berarti teman-teman adalah pelaku ekonomi kreatif. Dan kalau seandainya teman-teman sudah mampu untuk berkolaborasi, misalnya kita punya, kayak tadi ya, pisang tadi, terus kemudian dibikin variasi, jadi pisang kipas, kemudian bikin kemasan dan sebagainya, maka teman-teman sudah berada di dalam yang namanya itu ekosistem. Kuluh kehilir dan lain sebagainya. Dan di Tor Kuliah Umum hari ini, saya juga melihat bahwa ada yang mention terkait dengan coffee shop. Jadi, nanti saya akan memberikan referensi. Jadi, ini sebenarnya yang harus kita pahami. Sebelum kita masuk kepada kota kreatif, kita pahami dulu, ekonomi kreatif itu basicnya ini. Jadi, kalau seandainya sudah sama-sama paham, baru kita bisa bergeser pada pembicaraan selanjutnya. Oke, terus di sini teman-teman, saya membuat tulisan yang saya submit di ADBI bulan ini. Minangkabau DNA Dagang dan Arah Kebijakan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat. Ini saya tulis karena saya aktif di kota kreatif, saya konsen di ekonomi kreatif, dan saya ikut sekarang menjadi tim naskah akademik untuk membuat perda. Dan saat ini, negara-negara ASEAN sedang mempersiapkan diri untuk bulan November membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah ASEAN. Dan insya Allah, dari Indonesia sendiri, yang submit itu ada dari Jawa Barat, kemudian ada dari Jawa Tengah, kemudian ada Bali, dan juga ada Sumatera Barat. Jadi, tulisan yang saya buat, paper yang saya buat ini adalah rangkuman, dan saya juga menginfet Kepala Dinas Wari Wisata di sini, saya juga menginfet akademisi, dan saya juga menginfet media di sini, supaya saat kita berbicara masalah Minangkabau, Minangkabau adalah kultur kita, kita berbicara masalah DNA dagang, darah yang ada di dalam diri kita, DNA kalau saya sampaikan, dan yang terakhir itu baru kepada arah kebijakan ekonomi kreatif tadi. Misalnya, Youth Center adalah platform dalam pengembangan ekonomi kreatif. Itu sebagai gambaran kepada teman-teman, dan saya membahasnya itu secara komprehensif, Sumatera Barat, karena di sini saya memang melihat ada yang dari Pekumbu, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pariaman, ada Hulusi ya, itu Ketua TPPPKK, beliau juga best friend saya di program Doktor Imu Lingkungan, dan beliau juga istri tercinta dari Wali Kota Pariaman, yang sangat-sangat enerjik, dan beliau juga join pada hari ini. Ini yang sangat saya apresiasi untuk semua yang bergabung pada kesempatan kali ini. Kemudian ini profiling, teman-teman, profiling tentang ekonomi kreatif nasional. Jadi, kita bicara by data, kita harus bicara, ngomongin pakai angka, saya nggak mau keluar dari konteks itu. Jadi, ini angka-angka ekonomi kreatif yang diupdate di 2016. Pertama, kita ada 7,44 persen total perekonomian, dan PDB-nya sudah hampir Rp922 triliun, kemudian kita punya tenaga kerja 16,61 juta jiwa, ini yang ekstrak, terus kemudian nilai ekspor sampai 20 miliar, dan jumlah usaha 8,2 juta. Yang menjadi PR di sini adalah saat semua orang di negara-negara ASEAN sedang membayangkan 2030 adalah tahunnya ekonomi kreatif, pesta perayaan ekonomi kreatif di wilayah ASEAN, akhirnya semuanya tumbang karena pandemi COVID-19. Maka yang diperlukan adalah sinergi multi-stakeholder. Dalam konteks ini, istilahnya itu adalah pentahelik. Ada akademisi, di sini kita punya kampus, ada universitas, ada universitas, ada banyak fakultas, banyak jurusan. Salah satunya itu adalah sosiologi. Sosiologi, bagaimana berperan kepada ekonomi kreatif. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau konteksnya kepada teman-teman mahasiswa. Jadi, bagaimana teman-teman lulus nanti bisa berkontribusi sesuai dengan keilmuan. Kemudian yang kedua, ada sinerginya itu melalui bisnis, laku bisnis. Pak Bukori pasti tahu bagaimana kondisi perhotelan hari ini. Bagaimana orang mau nginap ke satu tempat, standar kebersihan, harga, dan lain sebagainya. Sampai sekarang itu ada juga saat PPKM darurat, orang sedang promo yang namanya itu paket menginap yang 24 jam. Terus kemudian, selanjutnya itu ada community. Saya memang sangat menyarankan setiap kota, kebupaten, kalau ngobrolin yang namanya itu kota kreatif, tolong bentuk komunitas. Di Padang itu ada Padang Kreatif, di Pariaman itu ada komunitas Ayu Pariaman, di Padang Panjang ada Padang Panjang Kreatif, di Peekumbu juga ada. Saya maunya itu melalui dinas pariwisata, provinsi, di sini ada Budel, ataupun siapapun, kita dorong. Dinas pariwisata membentuk yang namanya itu forum kreatif komunitas. Karena kenapa? Mereka adalah yang akan melaksanakan implementasi ekonomi kreatif. Jadi, teman-teman yang ada di sini, baik mahasiswa, baik praktisi, baik para kolega yang lain, kalau seandainya mereka pengen upgrade ilmu terkait dengan ekonomi kreatif, mereka tinggal datang ke forum kreatif kota. Dan itu yang sebenarnya kita harapkan. Kalau kepala daerahnya aware, saya biasanya melihat kalau buncora masalah kreatifitas, ya kita juga harus kreatif dulu. Bagaimana mulai dari kepala daerah top down-nya itu bisa menjadi influencer bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang lain. Jadi, ini adalah profile ekonomi kreatif nasional, teman-teman, sebagai data. Jadi, kita tidak ngobrol melebar. Terus kemudian, oke, ini subsektor. Subsektor ekonomi kreatif, saya tidak bahas tentang Hexahelic-nya. Ini subsektor ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Indonesia. Dulu 16, sekarang 17. Pertama itu ada aplikasi. Jadi, aplikasi itu seperti mungkin ada Gojek, terus kemudian Payojek, terus kemudian juga ada aplikasi-aplikasi lokal yang digarap oleh teman-teman. Itu ada di Semantara Baratus. Kemudian yang kedua itu adalah arsitektur. Kalau teman-teman lihat itu, bagaimana bisnis-bisnis kekinian mengikuti trend. Jadi, ada sekarang itu konsepnya adalah membuat tempat yang instagramable. Jadi, ada pro dan kontra terkait dengan arsitektur, ada yang harus mempertahankan keaslian, ada yang harus mengikuti zaman. Itu sebenarnya peran arsitektur. Dan di Semantara Barat kita punya yang namanya itu IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Terus kemudian juga ada subsektor-subsektor lainnya yang bisa teman-teman lihat. Terus kemudian di sini saya lihatkan juga alasan orang ke Sumatera Barat. Jadi, alasan orang ke Sumbar itu ada beberapa hal. Ini berangkat dari survei lagi Dinas Kualisata Sumbar tahun 2019 dan juga dilaksanakan oleh TDC Nandan Bank Indonesia di tahun 2018. Jadi, alasan orang datang ke Sumbar itu adalah pertama, 24% karena budaya yang khas. Balik lagi nih, Sumatera Barat itu sangat kaya dengan adat dan budaya. Jadi, alasan orang seperempat itu 24% orang mau ke Sumbar itu karena budaya yang khas. Menyenangkan kalau saya bisa mendengar cerita tentang rumah gadang di PDIKM. Menyenangkan kalau saya bisa melihat Tabui Pariyaman dan semua historinya. Menyenangkan kalau seandainya saya bisa melihat kampung alaman dari Bung Hatta. Menyenangkan kalau seandainya saya pinjam melihat atraksi kebudayaan di kekuatan tanah datang. Jadi, itu satu. Terus kemudian yang kedua, alasan orang datang ke Sumbar itu adalah makanan yang enak. Jadi, Sumatera Barat itu kita harus pakati dulu lama satu sama lama bana satu. Makanya di setiap pintu rumah makan selalu disampaikan jika Anda puas kasih tahu yang lain, jika tidak puas kasih tahu kami. Jadi, Sumatera Barat itu cuma dua, teman-teman. Maka orang kebayang kalau ke Sumbar nanti ya, saya kayaknya harus makan salalauk di Pariyaman. Itu kebayang dulu. Kalau nanti saya ke Sumbar, kayaknya saya harus pergi diving ke Mande. Kalau ke Sumbar, saya kayaknya harus pergi lihat atraksi Pacu Jawi. Kalau ke Sumbar, saya harus makan rendang di kota Pekumun. Seperti itu, teman-teman. Jadi, alasan orang yang kedua itu adalah makanan. Yang ketiga itu adalah alam yang indah. Siapa yang tidak tahu dari setiap kota kabupaten punya alam yang sangat indah. Mulai dari ada wisata Bahari juga, misalnya Padang, Pariyaman, Posisir. Terus kemudian juga ada misalnya seperti Ngarai, Gunung Merapi, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan ini adalah kalau saya sebagai pelaku ekonomi kreatif, kalau dirilis oleh Dinas Pariwisata, enam alasan orang datang ke sumbar yang kepikir sama saya sebagai pelaku kreatif adalah bagaimana saya bisa mengkonversi enam poin ini menjadi produk kreatif dan akhirnya menghasilkan nilai ekonomi. Budaya, makanan, alam. Saya sebagai pelaku kreatif, saya tertarik kira-kira di mana ya? Apakah saya tertarik di kulinernya? Apakah saya tertarik di passionnya? Apakah saya tertarik di produknya? Sekarang analoginya seperti ini, teman-teman. enam produk tadi, bagaimana cara kita untuk melakukan yang namanya yaitu konversi. Saya tadi kasih riset mengatakan alasan orang datang ke sumbar adalah karena budaya tadi. Yang harus saya lakukan adalah jam gadang. Jam gadang, kalau seandainya hanya seperti ini, orang datang berfoto. Itu satu. bagaimana caranya jam gadang itu bisa dijadikan sebuah produk ekonomik hati. Dikonversi menjadi desain. Dalam konversi desain, kita kembalikan menjadi aparel. Aparel diproduksi secara limit, kemudian dijual, dan lain sebagainya. Itu nilai ekonomi. Terus kemudian apalagi Pariaman punya salalaua di pantai. Salalaua hanya bisa dinikmati hari ini di Pariaman. Sekarang ada orang yang di Papua, di Sulawesi pengen makan salalaua. Yang terjadi hari ini, konversi produk kreatif adalah salalaua dijadikan frozen di saat satu bulan, dalam satu box itu harganya lumayan. Itu konversi produk kreatif. Kalau seandainya kita bicara masalah kuliner tadi. Jadi, produk-produk kebudayaan, rumah gadang di Tanah Datar, rumah gadang di Padang Panjang, dikonversi menjadi sebuah desain, hasilnya menjadi sebuah aparel, menjadi produk-produk kria. Dijual, menghasilkan nilai ekonomi. Itu bayangan awal dari saya, bagaimana caranya terutama produk-produk kreatif tadi. Terus kemudian saya kasih referensi lagi kayaknya biar enggak bosan ya. Saya kasih ini satu referensi bisnis kekinian yang sudah running di tahun ketiga. Padek. Padek, suaranya kemud, Padek? Memang enggak ada suaranya video ini, video ini. Sorry. selamat menikmati selamat menikmati oke jadi teman-teman kalau di share lebih kepada jangan melihat apa yang keren di hari ini ya karena case-nya itu ya ini sampel video dari bisnis kekinian di tahun ketiga teman-teman kebayang di tahun 2018 ya belum terlalu banyak bisnis kekinian apalagi dalam konteks coffee shop ya saya yakin dan percaya mayoritas nih semuanya adalah pecinta coffee shop dalam konteks ya kopi susu menjadi bisnis kekinian kopi susu itu sebenarnya bisa bikin di rumah teman-teman modalnya murah saya yakin nanti balikin aja berapa sih modalnya tapi hari ini dengan brand yang banyak ya mulai dari 2018 sampai 2021 kalau kita kaji 3 tahun kebelakang di Padang saja sudah hampir 200 yang punya kede kopi mulai dari levelan warkop sampai kepada yang klusternya adalah coffee shop mayoritas pengunjungnya itu adalah anak-anak muda mahasiswa sekarang karena pandemi belajarnya di mana? di coffee shop ya jadi waktu saya ke Jakarta waktu awal-awal berkipra di 2013 saya cuma kepikiran gini kapan ya saya melihat di kampung saya orang ke coffee shop itu pergi belajar ke cafe dan lain sebagainya itu pergi meeting ya dulu itu sangat aneh teman-teman kalau seandainya kita keluar rumah itu pakai kaos oblong kalau kita keluar rumah itu pakai senda jepit kalau kita keluar rumah itu tidak rapi dan lain sebagainya kita dianggap tidak bekerja dulu hari ini bisnis kekinian tidak memperlakukan hal tersebut jadi untung dari pengembangan ekonomi kreatif sejak 2015 saya lihat adalah teman-teman di kalangan dalam konteks kaula muda bisa lebih berkreasi ya misalnya disini juga ada disampaikan kita sudah sampai di tujuan sebelum kita berangkat ya kita gak pernah tahu dulu ada ada platform komunikasi ada gojek yang bisa nganterin kita ya dari lokasi A ke lokasi B ya dulu saya masih ingat saya sekolah itu naik bis kota saya kuliah itu masih naik angkot yang bunyi musiknya itu luar biasa saya rasa Bang Sarca ataupun masih di angkatan saya kayaknya untuk merasakan hal demikian ya tapi hari ini teman-teman ya semuanya itu berpikir apa yang bisa mereka melakukan saya tarik satu statement dari Profesor Rena Kasali dia sampaikan begini kepada saya tomorrow is the day bawah hari esok hari ini ya jadi jangan berpikir besok saya mau ngapain tapi apa yang saya bisa lakukan di hari esok itu untuk saya lakukan di hari ini sepertilah inilah sebenarnya inovasi yang bisa dilakukan jadi kalau seandainya kita kita tahu apa yang akan kita lakukan hari esok kita pindah ke hari ini maka yang bisa kita lakukan itu adalah untuk terus berinovasi kita juga gak tahu sampai hari ini gojek yang awalnya hanya goret sekarang sudah ada gokar sekarang kita bisa kirim-kirim dokumen mengelalui gosen sekarang PPKM darurat instruksikan sama Pak Wali kita bisa yang namanya itu adalah go vote semua sangat mudah sekarang jadi kalau tadi kuncinya adalah kalau kita melihat kondisi hari ini sebagai sebuah permasalahan maka semua tidak akan tuntas tapi kalau kita lihat bahwa kondisi hari ini sebagai peluang untuk berinvestasi di ekonomi kreatif balik lagi bahwa kembali kita harus fokus kepada people-nya dulu untuk ingin atau tidak ingin oke terus kemudian disini juga disampaikan bahwa yang dimaksud dengan kreatifitas adalah problem itu harus teman-teman lihat menjadi sebuah peluang kalau ada yang tidak setuju nanti saya traktir kopi susu jadi kreatifitas adalah melihat masalah sebagai peluang kalau ada yang bilang bahwa kreatifitas adalah permasalahan hidup sehari-hari tidak jadi tinggal bagaimana caranya nanti teman-teman mahasiswa di fase kondisi ini studinya harus menjadi fokus ataupun prioritas terus kemudian juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan nilai ekonomi selama-selama pandemi ini misalnya mungkin bisnis online dan lain sebagainya itu kan tidak tidak dibatasi teman-teman jadi kuncinya ini adalah bagaimana kita bisa melihat peluang dengan permasalahan-permasalahan yang ada karena kalau saya ketemu dengan siapapun saya cuma sampaikan kalau kamu punya masalah jangan fokus kepada masalahnya berhasil atau gagal menang atau kalah rugi atau untung yang namanya proses memang tidak akan pernah salah itu perlu kita kunci bareng-bareng terus kemudian kenapa kita butuh yang namanya itu kreativitas seperti yang disampaikan dunia tidak akan pernah sama jadi kita perlu mengembangkan yang namanya itu kreativitas kita perlu menyesuaikan diri dengan apa-apa saja yang ada tujuannya itu adalah agar kita bisa terus tumbuh dan berkembang jadi balik lagi nih kondisi ya mulai dari PPKB terus kemudian juga AKB PPKM mikro sampai PPKM darurat harusnya itu menjadi pola siasatnya untuk kita melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan nilai ekonomi jadi saya ngomongin nilai ekonomi karena saya diundang sebagai deputi pengembangan bisnis jadi bagaimana teman-teman baik itu di kampus kemudian juga pelaku bisnis ataupun teman-teman komuniti bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada terus kemudian juga ini sampel tadi konversi produk ya dari jam gadang menjadi sebuah desain kemudian juga bisa jadi aparel ataupun mainan kunci dan akhirnya bisa dijual secara online ya mungkin kalau kita ingat ada Dagadu Jogja terus kemudian ada joget dan lain sebagainya dulu mungkin kita harus pergi ke sana belanja terus kemudian juga kasih kepada orang terkasih tapi sekarang kita bisa buka platform digital ada Tokopedia ada Shopee dan lain sebagainya kita bisa berkirim-kirim terus kemudian juga ini teman-teman referensi jadi saya memberikan referensi itu bukan karena saya berada di dalam sini tidak jadi saya mengawal salah satu brand lokal di awal tahun 2018 lebih kurang 6 bulan berproses akhirnya kita kita rilis ya satu satu brand lokal dan saat itu juga sebagai penanda bahwa bisnis kekinian mulai berlangsung cuman PR-nya di sini kita hanya bisa membuat produk dan kita terkendala hulu ke hilir maksud saya hulu ke hilir adalah kalau seandainya kita butuh produk misalnya kayak cups dan lain sebagainya atau material produksi mayoritas kita masih memproduksi di Pulau Jawa tapi di hari ini 3 tahun berjalan dengan ratusan bisnis kekinian yang ada dan mayoritas digandrungi oleh anak muda separoh disupport oleh orang tua dan separoh lagi karena mereka berusaha untuk menemukan yang nama itu investor jadi dalam 3 tahun berjalan Alhamdulillah brand ini bisa diberikan nama dengan nama lokal jadi kalau orang melihat nama ini karena orang Minang itu ada di seluruh dunia saya sangat percaya perendang sebagai makanan favorit dimanapun seluruh dunia siapa yang tidak tahu dengan orang Minang dan akhirnya ditetapkan satu nama kelokalan berangkat dari activity-activity yang ada ditetapkan nama ini menjadi sebuah brand untuk kita kembangkan yang nanti kita bahas tentang planning goals dan strateginya jadi Alhamdulillah dalam 3 tahun berjalan ada 3 store pertama itu di Padang kita runningkan dulu di September mendapatkan respon yang sangat baik dari audiens jadi kopi susu jadi naik kelas padahal di samping itu ada produk-produk yang lainnya teman-teman ada makanan ada minuman yang lain yang harganya mungkin jauh lebih murah ataupun produknya mungkin lebih varian tapi orang semua rata-rata nongkrong dan lain sebagainya di bisnis kekinian pasti nyarinya sehingga semudian saat pandemi kita terus berupaya dan akhirnya kita tetapkan untuk bergeser ke kota yang menjadi pusat peradaban orang di Indonesia yaitu kota Jakarta dalam kondisi pandemi kita buka salah satu store lagi ini untuk mengobati kerinduan teman-teman dari pulau Jawa yang tidak bisa pulang ke kampung halaman bukalah store kedua sebagai penanda dan yang ketiga Alhamdulillah pada tanggal 3 di tahun ketiga kita juga buka yang namanya itu store ketiga jadi maksud saya itu tumbuh dan bertumbuh melihat peluang mengkonversi hasil riset tadi menjadi produk ekonomi kreatif ini sebagai referensi saja teman-teman kalau PPKM saya tidak mengatakan promo PPKM tapi lebih kepada misalnya kita punya usaha promo apa yang bisa kita lakukan di bulan ini setelah itu kita tentukan dulu platform komunikasinya apakah menggunakan WhatsApp apakah menggunakan Instagram apakah menggunakan Facebook cuman yang perlu digarisbawahi salah satu alasan orang mau belanja atau top of mind sebuah produk itu karena ada segneturnya jadi misalnya saya belanja di bisnis kekinian A ini karena segneturnya ini saya belanja karena mungkin pelayanannya yang bagus saya belanja mungkin karena harganya yang terjangkau dan sebagainya jadi platform komunikasi ini menjadi penentu bahwa setiap bisnis kekinian harus ada signature harus ada satu yang diunggulkan misalnya pariaman salah salah lawa si A yang memiliki misalnya terus kemudian padang panjang nasibaka nasibaka si B yang punya bugi tinggi misalnya ada ada pical pical si C yang punya jadi platform komunikasi fokus kepada apa-apa saja yang ingin kita informasikan kepada audien setelah itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengaktifasinya saat PPKM misalnya saat PPKM mikro kita tidak tidak boleh bertransaksi dine-in di atas jam 5 akhirnya kita melakukan pola take away sekarang full darurat berarti kita hanya bisa transaksi misalnya untuk online dan lain sebagainya ini sebagai tanda apa teman-teman jadi punya produk fokus kepada apa yang ingin dijual dan yang terakhir itu adalah bagaimana memaksimalkan potensi dari produk kita itu untuk dipromo terus kemudian teman-teman selanjutnya itu ada strategi pemasaran dari saya juga saya mengacu kepada 4P saja jadi kalau seandainya teman-teman punya bisnis pertama itu memang harus fokus di produk 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 yang dijual itu harus jelas jadi selalu ada alasan kenapa saya harus datang ke satu tempat kenapa saya harus belanja satu tempat misalnya sama juga pelaku bisnis saya harus datang ke SIA saya ke Pak Bukori karena beliau adalah direktur hotel atau urusannya adalah untuk perhotelan saya akan datang ke pusat riset karena disitu saya bisa melakukan kolaborasi riset terus kemudian yang kedua tempat mungkin menjadi PR tapi sekarang dimanapun tempat akan dicari kalau seandainya produknya oke terus kemudian juga price price menjadi penentu bisa saja harga produk kita itu ada yang di atas 20 ribu 30 ribu tapi kita harus punya signature yang membuat perputaran itu lebih tinggi bisa sekarang itu kopi susu rata-rata di 18 ribu terus kemudian promosi lakukan sesuatu yang bisa kita 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 maksimalkan agar kondisi PPKM darurat ini menjadi peluang untuk kita tetap untuk produktif dan menghasilkan nilai ekonomi terus kemudian teman-teman yang poin terakhir dari saya the power of teamwork jadi dalam konteks kolaborasi kita harus punya tim kerja yang bagus yang dalam konteks ini adalah bukan bekerja sama tapi sama-sama bekerja dan untuk lebih ataupun lebih atau kurang kita juga harus konteksnya adalah berproses dan biasakan juga ada yang nama itu tea time teman-teman waktu untuk bertemu mungkin bertemu secara virtual secara teleponan dan sebagainya untuk membuat perencanaan kalau saya mahasiswa saya akan ngapain setelah tamat kalau saya pebisnis saya akan ngapain setelah ini jangan hanya hanya mentok ataupun sudah cukup puas dengan itu terus kemudian yang kedua setiap apapun yang kita lakukan harus ada strategi misalnya saya punya produk saya punya usaha saya punya lembaga bagaimana caranya orang bisa menggunakan jasa orang bisa membeli produk saya dan yang terakhir itu adalah goals brand A goalsnya ini dinas pariwisata goalsnya ini pelaku bisnis goalsnya ini kampus goalsnya ini masih goalsnya adalah menjadi serjana setelah itu mereka bekerja dan dua kata kunci adalah kolaborasi dan komunikasi kolaborasi itu yang kita tahu bahwa kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri dan yang kedua itu adalah komunikasi bangun komunikasi dua arah sehingga menghasilkan feedback ataupun nilai ekonomi dan yang terakhir kalau saatnya kita tanyain kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai dan kita bisa hidup kembali normal jawabannya adalah new normal jika harus keluar rumah teman-teman gunakan masker terus kemudian juga membawa sanitizer dan paling penting itu adalah jaga jarak lakukan hal-hal yang penting kalau tidak terlalu penting tidak usah keluar dan yang pasti ketidakpastian adalah bahan bakar pertualangan dan di 2021 ini kita pakai konsep saling jaga saling bantu sama-sama sampai mungkin itu dulu dari saya abang moderator dan kepada semua partisipan yang sudah mendengarkan para mahasiswa yang saya sayangi dan para kolega dan budekan juga semuanya terima kasih saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh